Halo semuanya, apa kabar? Kita lanjutkan kembali materi kita Yaitu materi tentang Microsoft Excel Kali ini kita akan belajar Untuk anak-anak kelas 4 Di Excel yaitu membuat Bagaimana kita membuat sebuah daftar Dalam menggunakan Excel atau List Nah daftar kali ini kita akan coba membuat daftar makanan Tentu juga kalian sering melihat daftar makanan Di sebuah rumah makan kalian Atau mau beli di mall Sebelum kita beli mungkin di tempat-tempat makan Ada daftar menu dulu kita lihat ya kan Ada Atau di restoran gitu-gitu Atau bahkan mungkin kita bisa buat daftar makanan kita sendiri di rumah Nah untuk itu kita akan coba membuatnya Pertama-tama tentu buka Excelmu ya Buka Excelmu seperti ini Lalu kita akan membuat daftar menu makanan Misalnya kita berada di sebuah restoran A Kita ada di sebuah restoran A Kita akan menfaatkan tabel-tabel yang ada di sini Nah sebelumnya kita artur dulu kertasnya Misalnya kita mau cetak daftar menu makanan kita ini Di page layoutnya yaitu berukuran A4 ya Lalu orientasinya kita buat portrait aja Dengan garis pinggir Yang kita gunakan narrow Oke Kalau kita preview seperti ini Maka Oh belum Karena belum ada yang kita buat jadi tidak ada Karena ini nanti kita coba Kita buat dulu baru bisa di preview ya Baru kita buat disini judul dulu ya Misalnya Daftar menu Makanan Nah Misalnya kita buat judulnya seperti ini Ini saya akan buat ke tengah ya Ini saya buat ke tengah Jadi saya buat marks and center Nah daftar menu makanan Ini sudah kita Pelajarin ya Fungsi dari ini Di materi sebelumnya itu membuat Desain teka-teka silam Nah Judulnya kita besarkan aja Nanti kamu boleh ganti Jenis tulisannya ya Terserah jenis tulisannya apa Nah Disini saya akan coba membuat Tiga jenis Tiga jenis Ya Tiga jenis Dari sini Kita saya coba dulu membuatnya Jenis makanannya ya Disini ya Misalnya Apa ya Nah Makanan kita buat disini Makanan Nah Lalu Kita buat nomor satu Nah Saya Akalin Biar gampang Saya buat nomor satu disini Lalu nama makanannya disini Nomor dua disini Lalu nama makanannya disini Nah Seperti itu ya Jadi gitu mungkin Cara ngakalinya Jadi gampang nanti Ngerjainya Jadi Rapi Jadi kamu pun nanti Buat di Excel Mua masing-masing Seperti itu ya Jadi kamu buat Nomornya seperti itu Satu Makanannya Lalu Minumannya Ya Kita buat dulu Saya coba Karang dulu ya Nama makanannya Yang sebenarnya Bapak gak punya Restoran ya Gak punya Makanan Biasanya Makanan apa Yang sering kita pesan Gitu ya Misalnya ya Mie goreng lah Kita buat ya Mie goreng Misalnya ya Mie goreng Mie goreng Mie goreng Rasa apa ya Tentu ya Rasa 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 Mie goreng Ya kan Mie goreng Oke Misalnya Yang kedua Apalagi ya Selan mie goreng Nah ini Bisa kita lihat Contohnya nih Daktar makanannya nih Nah ini Contoh nih Kelihatan ya Ini Contohnya nih Ini Contoh dari Menu makanan ya Misalnya Dia namanya Resto Mantap Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lima bagian ya Kita akan coba Membuat seperti ini ya Oke Kita lanjut Mie goreng Lalu yang selanjutnya Saya buat Ikan emas Ikan emas lagi Lalu Ayam bakar Kita buat Tiga jenis aja ya Ayam bakar Terus Empat Udang Lalu Kita buat Apa lagi Banyak nih Kita buat Bebek Bebek goreng Saya emu Untuk tulisannya Boleh kamu pakai Caps lock Seperti ini Semua Atau Boleh juga Seperti ini Terserah ya Jenis tulisan Mana yang ingin Kamu buat Misalnya Daging tiram Jadi Seperti ini juga boleh D Daging tiram Nah Seperti ini juga boleh ya Seperti itu Atau caps lock Semua juga boleh Terserah Mana yang kamu buat Menginginkan bagus Kalau saya Saya buat Caps lock Semua Daging tiram Ya Nah setelah itu Lanjut Kita buat Misalnya Sapi Lada hitam Yes Sapi Lada Hitam Lalu Kita next Misalnya Kepiting Kepiting Oke Ini Saya coba Desain ya Nah Bagaimana Ngedesainnya Nomor 9 deh 10 aja deh Nanggung banget Dua lagi ya Nah Tongseng Kambing Misalnya Mie goreng Mie kuah Misalnya Mie kuah Tadi mie goreng Udah ada Mie kuah Nomor 10 Mie goreng Mie kuah Capcai Capcai Apalagi Oke Capcai Mie goreng Ikan emas Yang bakar Mie ayam Contohnya Ya Gitu Nah Kan nomornya Ini berpisah Saya buat Nah Jadi Nomornya Berdiri sendiri Satu kolom Jadi Jadi dia terpisah Dengan Menunya Lalu Saya coba Kecilin Oh Biar gampang Kini Kita buat Nomor aja Nomor Lebih rapi ya Nomor Eh sorry Nomor Eh Nama Makanan Jenis makanan Kali ya Jenis makanan Jenis makanan Kita buat Disini Nomor Nomor Ya Lalu Ini Kita buat Spasinya Kita buat Di atas Makanan Nah Jadi kita akan Desain ini Lalu Disini Kita geser Kesini Jadi lebih kecil Makanannya Nah Jadi nomornya Lebih rapi ya Nah Nomornya Lalu Ini Kita besarkan Tulisannya Biar sedikit Keren Ya Yup Segini Yup Segini Oke Makanannya Juga kita besarkan Yup Oke Ini Satu Sekarang Kita buat Disini Wah Nomornya Kegedean Ini Nah Kita tarik Nah Lalu disini Kita buat Menunya Yaitu Minuman Minuman Lalu Kita buat No Jenis Minuman Ya kan Masa ya Kali makan Nggak minum Ya kan Kesedot Wah Bahaya Ya kan Minum Ya kan Emangnya Ular Ular Iya Kalau ular Makan Nggak minum Bisa Gitu Biasanya Gitu Ya Nah Misalnya Minumnya Kita buat Jus Alpukat Ya Lalu Kita buat Nomor 2 Ini Gitu besar Aja ya Lebih jelas Ini Jenis lagi Jus Alpukat Jus 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 Alpukat Lalu Nomor 2 Kita buat Jus Apa ya Jus Apple Kalian Yang dimakan itu Jus Apple Apple Lalu Yang ketiga Ice cream Kalian Bapak Bapak Bingung Buat Daftar menu Makanannya Soalnya Enak Enak Semua Apalagi Teh Manis Dingin Nah Ini Minuman Sejuta Umat Ini Teh Kok Deh Si Teh Kok Otomatis Dia Teh Deh Oh Dia Inggris Otomatis Teh Manis Dingin Nah Teh Kok Nggak Mau Teh Teh Ya Deh 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 Terus Ya Kamu Ya Teh Manis Dingin Ti Ti Manis Ice Bahasa Inggris Aja deh Kamu Ya Teh Manis Dingin Oke Dah Teh Manis Dingin Nah Teh Manis Dingin Pakai Ini Namanya Tanda kutip Ya Tanda kutip Jadi kamu enter Jadi hilang deh Lalu Nomor Lima Teh Manis Teh Manis Ini kita ganti Jadi panas Hot Lalu 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 Enam Kita buat Jeruk 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 Peras Jeruk Peras Ya Kali Asam Oke Nomor 7 Apalagi Teh Biasa Teh Tawar Ya Nah Kita buat Tanda kutip Lalu Teh Teh Lalu Enter Oh Kok Dia Nggak Mau ya Masih Harusnya Harusnya Bisa Kayak Tadi Teh Tawar Nah Lalu Nomor Delapan Nomor Delapan Ini Nggak mau Teh Tawar Nah Apalagi Ya Ah Jus Buah Kali Ya Jus Buah Bau Nomor Sembilan Apalagi Ya Jus Apalagi Jus Buah Naga The Dragon Food Katanya Oke Nomor Sepuluh Apalagi Jus Sirsak Kali Sudah Gitu Aja Dulu Ini 24 Ini Kita Kecil Ini Kita Buat 20 24 24 24 Nah Disini Kita Buat Apa Ya Desert Desert Kita Desain Disini Desert Dari Sini Nomor 1 Kita Desain Disini Desert Disini Pake Gini Aja Yep Number Jinis Makanan Ya Misalnya Nomor 1 Apa Dessert Roti Roti Goreng Roti Digoreng Oke Nomor 2 Pisang Goreng Goreng Dipisang Eh Salah Pisang Goreng Lalu Nomor 3 Tempe Goreng Lalu Pasti Kalau ada tempe Goreng Pasti Ada Itu Tahu Goreng Ya Kan Oke Segini Aja Dessert Ini Di atas Sekali Kita Buat Dessert Nah Sekarang Kita Coba Design Ini Kita Buat Jadi 36 Juga Nah Jadi Biar Lebih Keren Ini Kita Mergesel Merge And Center Dia Segini Mergenya Jadi Dia Di Tengah Sepanjang Dari Jenis Makanannya Ini Jadi Jangan Sampai Lewat Sampai Jadi Contoh Minumannya Karena Dessertnya Sampai Disini Ini Kan Tulisan Terakhir Disini Jadi Kita Merge And Center Disitu Aja Disini Disini Sampai Jenis Makanan Nah Kelihatan Lalu Kita Merge And Center Nah Jadi 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 Satu Cell Ini Kita Udah Pelajarin Ini Jadi Satu Cell Ini Juga Desert Kita Merge And Center Aja Ini Tadi 36 Ini Tadi 24 Nah Ups Makanannya Ternyata Sampai Sini Kita Merge And Center Lagi Ya Sekitu Nah Sekarang Kita Design Dia Karena Ini Lebih Kita Lewatin Aja Seperti Ini Ya Kan Ini Juga Kita Tarik Segini Ya Kan Biar Keren Ya Nah Jadi Kamu Pandai-pandai Ngedesainnya Ngeukurnya Ya Nah Seperti Ini Lalu Ini Kita Merge Center Aja Merge Center Ini Juga Merge Center Segini Kali Nah Segini Kali Eh Sorry Segini Kali Segini Nah Merge Center Ini Kalau Ditarik Segini Bisa Kali Nah Segini Bisa Segini Bisa Ditarik Lalu Kita Buat Gaya-gayanya Boleh Kamu Desain Aja Seperti Yang Tadi Tidak Harus Seperti Tadi Juga Nah Ini Mungkin Dishort Lalu Ini Saya Merge Center Ini Merge Center Ini Garis Ini Saya Merge Center Nah Satu Garis Setelah Itu Saya Warnain Disini Saya Warnain Misalnya Warna Kuning Nah Lalu Ini Warna Merah Ini Warna Biru Beda Ya Oke Lalu Jenis makanannya Ini Saya Ganti Tulisannya Warna Merah Biar Sama Ke Atas Jadi Bukan Ini Lagi Tapi Yang Ini Merah Lalu Ini Kelebihan Beban Dia Oke Lalu Ini Biru Tadi Biru Biru Mana Tadi Biru Ini Biru Oke Lalu S Oh Ini Merge Center Kelebihan Jadi Kita Buat Sampai Disini Sampai Jenis Makanan Lalu Kita Buat Biru Nah Ini Jenis Makanannya Lalu Ini Sudah Ya Nah Sekarang Kita Bisa Preview Nah Ini Menu Makanan Kita Nah Kenapa Ini Tidak Ada Table Karena Memang Kita Tidak Buat Table Nah Untuk Membuat Table Kita Harus Block Dulu Tapi Disini Kita Tidak Usah Buat Table Kita Tidak Usah Buat Table Kita Tidak Usah Buat Table Ini Kita Buat Bisa Ini Misalnya Merge Center Ini Merge Center Nah Pokoknya Penda Penda Kita Ngedesign Ini Warna Hitam Nah Ini Warna Hitam Kita Coba Preview Caranya Bisa File Lalu Nge Print Bisa Nge Print Disini Kelihatan Nah Ini Ada Tambahan Lalu Desert Nah Ini Ini Dulu Nah Lalu Desert Kita Buat Warna Apa Ya Misalnya Warna Orange Ya Tulisannya Juga Orange Kita Buat Tulisannya Juga Orange Iya Ini Dia Nah Ini Seperti Ini Oke Lalu Nah Ini Untuk Yang Sederhana Ini Ada Nomor Satu Dua Ini Jenis Makanan Dessert Nah Kita Mau Buat Gaya Gayanya Bisa Ya Desain Jadi Caranya Kita Bisa Insert Insert Lalu Picture Tapi Sebelumnya Biar Lebih Keren Ini Kita Gedein Dulu Gedein Gedein Aja Dulu S Kemudian 36 Nah Jadi Pas Dia Ukuran Kertas Segini Nah Itu Dia Aku Pengen Buat Gini Saya Pengen Buat Gini Lagi Keterlintas Di Pikiran Saya Warna Hijau Warna Hijau Jadi Nomor Nya Semua Saya Buat Warna Hijau Tapi Tulisannya Warna Hitam Nah Biar Jelas Buat Desain Mu Sendiri Aja Buat Desain Yang Keren Warna Hijau Warna Hitam Nah Kalau Kita Preview File Print Nah Kira Kira Seperti Ini Nah Kira Kira Seperti Ini Jenis Makanannya Atau Jenis Makanannya Kita Ganti Warna Hijau Nah Nah Kita Lihat Kita Preview File Print Nah Kira Kira Seperti Ini Ya Ini Juga Di Bawah Jenis Makanannya Dan Belum Di Merch Center Nah Kita Merch Center Dulu Nah Kita Lihat Nah Kira Kira Seperti Ini Ini Terlintas Di Pikiran Saya Tadi Ya Nah Boleh Kamu Buat Desain Misalnya Insert Pake Shaps Boleh Misalnya Bentuknya Boleh Seperti Ini Kita Buat Disini Ya Kita Buat Disini Boleh Desain Buat Desain Sendiri Pake Shaps Misalnya Warna Hijau Lalu Kita Buat Lagi Insert Apa Lagi Atau Kita Insert Yang Sama Dulu Kita Insert Yang Sama Terus Kita Buat Lebih Kecil Kita Tindih Kita Ganti Warnanya Agak Hijaunya Agak Orange Orange Nah Kita Tarik Nah Kita Desain Aja Kita Tarik Lebih Besar Kita Samain Besarnya Tarik Kebawah Ya Pandai-pandai Kita Ngatur Ya Nah Boleh Seperti Ini Kita Preview Nah Ini Menggunakan Desain Pack Layout Sekarang Kita Masukkan Gambar Jadi Kamu Juga Bisa Memasukkan Gambar Ya Misalnya Insert Picture Lalu Kamu Ambil Picture Gambar Mana Yang Cocok Nah Misalnya Restoran Ini Restoran Apa Kali Ini Gambar Yang Tersedia Nih Sama Bapak Nah Misalnya Ini Ini Restoran Restoran Apa Ya Restoran Naruto Kita Masukkan Naruto Insert Ini Gede Banget Kalau Dia Gede Banget Kita Tarik Kita Kecilin Tarik Kecilin Ini Bisa Diputar Sep Nah Lalu Kita Buat Disini Saya Kecilin Sep Nah Jadi Ini Kita Buat Disini Terserah Kita Buat Kecilin Atau Disini Ini Masih Luas Nah Boleh Atau Kita Pasang Logo Insert Picture Lalu Kita Pasang Logo Anggaplah Ini Logo Tokonya Ini Logo Sekolah Tapi Kita Anggap Logo Tokonya Jadi Ini Restorannya Santo Yosef Kira 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 Nah Ini Logonya Keren Nah Dibuat Disini Tengah Jadi Kamu Bisa Berkreasi Sendiri Kita Preview Nah Kira Kira Seperti Inilah Sederhananya Ini Sederhana Nanti Kita Akan Buat Lebih Ribet Lagi Ini Yang Sederhana Dulu Jadi Kamu Bisa Warnai Oke Sampai Disini Sudah Cukup Jelas Kalau Sudah Printer Tinggal Printer Kalau Sudah Selesai Langsung Save As Save As Langsung Buat Di Dokumen Lalu Buat Namanya Nomor Absen Lalu Namanya Lalu Save Seperti Itu Kira Kira Oke Sampai Disini Dulu Kita Lanjut Lagi Minggu Depan See Last Time And Bye Bye